jadi kalau ada keluhan tadi ya mungkin ada tiga gejala aja dari empat gejala itu tadi ya ya kita harus aware harus perlu pemikiran lebih lanjut adakah masa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam agromedis kembali lagi di channel youtube fakultas kedokteran universitas simber di bincang agromedis bersama saya dokter adelia nah bagaimana nih kabar sobat agromedis semua semoga semuanya dalam kondisi sehat dan afiat ya nah pada bincang agromedis kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu beliau adalah dokter nindya spesialis telinga hidung dan tenggorok kita mau bahas apa ya kira-kira nah kita sapa dulu yuk beliau selamat datang dokter nindya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter adelia gimana kabarnya dok alhamdulillah baik sehat-sehat semuanya tetap semuanya ya dokter adelia juga sehat ya ya alhamdulillah semoga semua sehat teman-teman sobat agromedis semua juga semoga sehat nah dok ini ada catatannya masuk nih dok ada pertanyaan dari sobat agromedis nah sekarang kan di jaman covid ini banyak keluhan batuk pilek ya dok ya nah ada yang pileknya ini menceritakan bahwa pileknya ini sudah berhari-hari nih dok dan pileknya itu disertai dengan darah nah wajar gak sih dok kalau pilek itu disertai dengan darah sedangkan kan selama ini kalau covid itu hanya batuk pilek biasa nih harusnya tapi saat pileknya itu sudah mulai berdarah normal gak sih dok? oke terima kasih Dr. Adele ya pada saat covid ini ya memang salah satu gejala dari covid adalah impeksi seluruh nafas akut jadi ada gejala pilek juga disana tetapi pada pasien dengan covid tidak ada pilek disertai dengan darah adanya darah pada pilek itu berarti kalau tidak ada kalau tidak pendarahan yang bersifat anterior ya kalau tidak berarti pendarahannya bersifat posterior kalau anterior itu kan karena pendarahan dari fasodilatasi dari peksus kiselbah tapi kalau posterior itu kita harus cari lebih lanjut penyebabnya apa? bisa dari gangguan pembuluh darah bisa dari tumor atau keganasan itu Dr. Adele wah jadi ini karena ada perdarahan berarti ya dok ya di bagian hidung nih dok ya berarti ya ya ada curiga juga tentang keganasan ya dok ya keganasan ini semacam kanker gitu maksudnya berarti ya dok? ya bisa karena disebabkan oleh proses yang nekrotik dari kanker dia yang kan juga nilfaskularisasi juga dan kena ke vaskuler sehingga pilek yang disebabkan oleh keganasan itu biasanya disertai dengan perdarahan jadi pilek itu bisa mengarah ke kanker juga ya dok ya? ya bisa jadi harus kita evaluasi ya untuk pileknya ya untuk seberapa lamanya ya kemudian menetap atau tidak ya ada pencetus atau tidak kemudian disertai dengan darah atau tidak kemudian ada punya buntu hidung yang menetap atau bertambah berat itu harus dicurigai ada sesuatu yang lebih dari sekedar pilek biasa ya Dr. Adele ya kalau yang keganasan tadi itu yang paling sering apa dok di bagian THT kalau pileknya yang disertai dengan darah dok? kalau keganasan kepala leher terbanyak di bidang THT adalah keganasan dari nasofaring yaitu karsinoma nasofaring ya itu yang biasanya penyakit pertanyaan ya di keganasan kepala leher selain pilek berdaerah tadi biasanya keluhan apa dok pasien kalau dengan kanker nasofaring itu? ya jadi memang harus hati-hati dengan keluhan hidung ya terutama dengan pilek bercampur darah karena itu merupakan ada warning ya jadi kita harus lebih aware bukan hanya sekedar pilek karena alergi karena infeksi ya bisa virus atau bakteri ya atau mungkin salah satunya covid ini tapi kita harus evaluasi lebih lanjut mungkin juga disertai dengan penunjang untuk menetapkan diagnosis utama dari pilek campur darah itu kalau pada keganasan ini biasanya kita juga bisa kok dievaluasi dari anamnesis dari anamnesis itu kita tanyakan aja adakah buntu hidung yang menetap ya biasanya kalau kena nasofaring buntu hidung yang menetap ya kemudian disertai dengan campur darah ada gangguan penciuman juga disitu ya kalau sudah masanya cukup luas menutup moposa olfaktori ya ya ingat tidak hanya gejala hidung karena nasofaring itu ya awalnya kan berasal dari ini ya fosan rosenmuller nah fosan rosenmuller itu kan dibelakangnya dari tuba estasius nah tuba estasius itu kan saluran ya dari yang bukan nasofaring ke telinga tengah nah ya karena itu selain geluhan hidung juga disertai oleh geluhan telinga umumnya malah yang lebih awal adalah seharusnya gejala telinga dokter Adel jadi biasanya telinganya oh malah telinga dulu ya dok ya ya jadi terasa buntu gitu ya atau grebe-grebe gitu ya atau berdenging gitu sampai ke gangguan pendengaran itu juga harus hati-hati dan selain itu kalau nah tumor itu kan di nasofaring itu kan dia juga dekat sama basis krani jadi dia bisa melalui foramen-foramen di basis krani itu dia meluas ke apa namanya cerebral ya atau dia menekan dari nervous kranialis ya jadi ada gangguan dari intrakranial ya paling sering kalau di Indonesia ini adalah gangguan nervous ini apa namanya 6 jadi paresis nervous 6 itu ditandai dengan matanya gangguannya matanya itu pendengar penglihatannya double jadi ya ada ini apa itu namanya dipropi di situ kalau kita periksa ada strabismus jadi ada strabismus yang bersifat convergen berarti itu ada gangguan dari nervous 6 atau ada kejalaan intrakranial lain biasanya rasa kebas ya di wajah karena nervous 5 nya kena gitu ya atau ada gangguan ini apa namanya kelemahan bahu karena nervous 11 nya yang kena jadi ada gejala intrakranial ada gejala telinga ada gejala hidung dan satu lagi ditambahkan ada juga tumor poli jadi di tumor ada pembesaran ada benjolan gitu ya dok ya ya benjolan di leher tapi kalau sudah ada benjolan di leher itu biasanya sudah stadiumnya lanjut itu apa namanya biasanya sudah stadiumnya stadium 3 sampai stadium 4 jadi begitu jadi harus dicari gejala yang lainnya gak hanya pada hidung aja tapi perlu di anamnesis di sistem THC yang lain jadi telinga kemudian intrakranial dan nodul kolin jadi pilek yang disertai dengan tadi ada gangguan penciuman pileknya berdarah ada grepe-grepe gangguan telinga ada benjolan itu bisa mengarah atau curiga ada kanker atau tumor nasofaring tadi ya dok ya kalau misalnya ada kebetulan nih dok ada mungkin sobat agromedis ada mungkin keluarga atau kerabat mungkin yang mengalami keluhan yang sama kalau sudah mendapatkan keluhan yang tadi disebutkan dokter ninja sebaiknya bagaimana dok langkah apa yang harus diambil dok ya terima kasih dokter Adele jadi kalau ada keluhan tadi ya mungkin ada 3 3 gejala aja dari 4 gejala itu tadi ya kita harus aware harus perlu pemikiran lebih lanjut adakah masalah di selain hanya sekedar pilek biasa nah kalau dengan pemeriksaan rinoskopi anterior ya kalau kita di rinoskopi anterior misalnya kalau di fase ke 1 dengan pemeriksaan rinoskopi anterior bisa melihat bisa kalau sudah T2 tapi kalau T1 nggak bisa kelihatan kalau T2 itu biasanya nanti kalau dengan rinoskopi anterior itu kelihatan dengan ini apa namanya pemeriksaan fenomena palutumole jadi di cahaya dikasih cahaya terus pasiennya disuruh bilang nah kalau nggak ada nggak ada gerakan nggak ada gelap itu biasanya itu kemungkinan ada sesuatu di nasuparinnya gitu tapi kalau masih T1 tumor awal gitu ya biasanya kejalanannya hanya di telinga aja ya kita perlu melakukan pemeriksaan yang disebut adalah nasuparinuskopi jadi kalau nasuparinuskopi kita sampai ke akumnasi kita lanjutkan sampai ke nasuparin untuk melihat keadaan nasuparin namanya nasuparinuskopi gitu dok itu dengan alat ya dok sakit gak saya pernah saya pernah diperiksa dia juga ya dok mungkin gambarannya untuk agrobedis juga kalau tadi dengan menggunakan alat-alat pemeriksaan dok yang dari telinga atau yang dari hidung sakit gak dok kalau diperiksa dengan alat-alat gitu dok ya kalau sakit terganteng dari ini ya dari terajat sakitnya pasien ya cuman memang gak nyaman ya jadi kayak kalau kita pada covid ini kan kalau kemana-mana pada di-sweb-sweb gitu ya kayaknya ya seperti di-sweb rasanya cuman lebih lebih gede ya ininya ya itu namanya lidinya ya lidi untuk nge-swebnya itu lebih gede dari situ jadi naso-endoscopy-nya kan kita lebih besar dari si perda itu dan lebih lama jadi gak secepat pada saat nge-sweb tapi insya Allah gak sakit cuman ya gak nyaman gak nyaman kalau yang pasien yang gampang sakit ya abisnya boleh lah kita kasih anestesi ini ya topikal ya di-sumprot lokal pakai apa namanya silopain spray gitu boleh pakai kepentingan itu gak kok jadi memang kalau untuk yang udah full-blown stadium 3 stadium 4 udah kelihatan apalagi dengan adonanya nodul coli ya tumor coli atau benjolan di leher sudah pasti kelihatan ya itu yang harus diwaspadai itu yang masih tumor-tumor awal stadium awal T1 T2 padahal itu prognosisnya bagus kalau masih stadium awal gitu banyak yang survive dari KNF banyak aduh saya langsung merabah-rabah leher dok takut ada takut ada benjolan mungkin sambil dirabah-rabah leher biasanya kalau ada benjolan itu di sebelah mana dok di leher bagian depan atau mungkin samping dok kalau ada benjolanya dok itu predileksinya ya tumor coli pada KNF itu memang khas jadi di level 2 level 2 itu di upper jugular ya kalau kita melihat apa itu namanya lihat di ini apa dagu gitu ya di belakangnya di belakangnya terus di bawahnya dari di bawahnya telinga ya dok ya ya di bawahnya telinga di bawahnya telinga di bawahnya pelanum mastoid ini gitu ya di bawahnya situ kemudian dia kalau kelihatan kita ada otot ini kan ada otot ya oh kalau miring gini kelihatan tuh ya dok ya ya selanjutnya mastoid itu dia pas di anteriornya atau dia bisa melekat pada pada muskul otot ini pada ototnya oh ya jadi level 2 level 2 tetapi tidak tidak menutup kemungkinan level 3 yang bawahnya lagi itu juga dari perluasan dari karsinoma nasuparing gitu kalau di depan kan jauh ya yang itu di tiroid ya tapi saya pernah juga menemukan itu di parotis ada juga jadi di parotis di depan telinga di depan telinga itu juga bisa perluasan gitu ya jadi kalau memang ada tumor tori harus diperiksakan lebih awal ya kalau memang masih ragu-ragu gak ada masuk endoskopi apa-apa boleh dengan FNHB tapi jangan dulu dengan open biopsi ya jadi lebih baik dengan FNHB dulu tapi itu pun bukan gold standardnya dari penegakan diagnosis dari karsinoma dan sovaring tetap setelah FNHB kita harus cari tumor primernya dilakukan biopsi di FNHB itu diambil pakai jarum kecil gitu ya di ambil contoh jadinya baik-baik nah ini informasi penting nih buat sobat agro medis jadi pada saat yang sikikan video ini sambil dirabar-rabah mungkin kalau ada menjolan tadi lokasi disampaikan di bawah telinga di atletinanya atau pada saat miring ya dok ya kelihatan ada ototnya disini disekitar situ atau itu skincare-an ya dok ya jadi sambil skincare-an sambil dirabaran tadi takutnya ada ada ini ada benjolannya supaya lebih berfaedah skincare-annya ya dok ya sambil sekaligus screening ada benjolan atau tidak dirabar sendiri takutnya ada benjolan karena mengarahnya bisa ke karsinoma nasofaring tadi ya dok ya yang penasaran juga selanjutnya nih dok penyebabnya apa sih dok sampai bisa jadi karsinoma nasofaring gitu jadi supaya nanti sobat-sobat agro medis ini bisa menghindari kalau sudah tahu penyebabnya nih dok ya penyebabnya itu kalau kanker itu kan multifaktorial ya jadi ada agent ya ada host ada environment ya kalau agent itu kan terbanyak memang karena infeksi virus ya Epstein-Barr virus ya dan memang kita di Indonesia ini pusatnya ya jadi virusnya itu pusat banyak ya jadi rata-rata itu anak-anak itu pernah kena episode dari MBV ya jadi 100% ya kalau di Indonesia ya kalau di Cina itu sekitar 80-an kalau di kayak di Amerika di Inggris ya yang lebih maju itu kayaknya lebih sedikit ya lebih jarang dari infeksi ini nah kalau pada Indonesia itu banyak pada umur 3 tahun-5 tahun gitu anak-anak itu kena EBV nah itu dari dari perjalanan virusnya kan virusnya ini kan dia kan menetap ya dorman di limfosit B ya nah kalau dia hanya kena infeksi virusnya aja sih sebenarnya dia bisa serokonversi ya jadi kan dia bisa sampai 100% serokonversi kalau tidak ada pengaruh yang lainnya nah kalau ada pengaruh yang lainnya ya kayak kita host ya dari host kayak dari kalau host itu kan juga berkaitan ya dari genetiknya dari genetika dari wayat keluarga yang pernah kanker juga kanker di tempat lain juga gitu kan kayak terus etnisnya juga mongoloid ya kita termasuk ya genet selatan itu kan dari HLA-nya ya dari HLA-nya itu ada ya di kerumusumnya itu itu ada gangguan di kerumusum 6P21 itu tuh dilihat itu disitu nah kalau hostnya sudah ada tuh terus infeksi EBV-nya sudah ada ditambah lagi dengan environmentnya environmentnya biasanya dia paparan sama zat-zat yang karsin-gleni paparannya itu kan juga bisa inhalan bisa ingestan ya gitu ya kalau yang inhalan itu kan ya seperti asap rokok gitu ya terus ada asap apa itu namanya polusi di pabrik-pabrik kayu gitu atau ini ya dari pesticida gitu juga bisa terus kalau yang ingestan itu kan dari makanan-makanan ya makanan yang pengawet ya makanan yang diasinkan gitu yang mengandung nitratnya banyak gitu kan dia kan bisa berikatan sama protein jadi bikin nitrosamin gitu kan akhirnya kan bikin proses karsinogenesis itu tadi jadi dia yang awalnya baik-baik saja linfocitifnya akhirnya jadi ini apa namanya jadi yang sel tel apa itu namanya sitotoxic itu jadi jadi berubah DNA-nya jadi multifaktorial dokter Adel karena kan kita gak tahu ya masih kecil kita pernah batu pile gitu ya ya betul ada varingitis gitu kan itu kan varingitis akut gitu ya terus ada ini juga petiki gitu di badannya ada res-res kemerahan makanya dan itu gak sekarang infeksi terus besoknya atau 2 tahun 1 tahun itu kena tetapi kan itu sampai 30 sampai makanya HNF itu terjadinya sering pada usia 30 sampai 50 karena kan prosesnya itu dari inisiasi ke promosinya itu kan sampai tahunan begitu dari infeksi awal terus jadi sampai kanker ya ya dok jadi yang KNF tadi karsinomanas so faring tadi salah satunya juga inhalan itu yang dihirup ya dok asap rokok terus polusi pabrik kayu tadi ya dok nah padahal kalau di Jember sendiri kan cukup banyak nih dok ya apalagi kalau di wilayah agroindustri kan banyak yang mungkin bekerja di lingkungan tadi ya dok lalu pencegahannya gimana nih dok supaya walaupun memang sudah bekerja di wilayah seperti itu tapi tetap aman bisa terhindar dari karsinomanas si faring ini gimana dok ya kan kita kan kalau dari kalau dari host itu ya dari genetik kan memang kita tidak bisa menghindari ya yang bisa menghindari itu kan memang kita dari agent dan dari environment ya kalau agent kan juga masih anak-anak ya dan itu kan memang masih banyak ini ya apa itu namanya virus itu kan juga lalu lalang ya di udara kita ya jadi ya juga kita susah juga ya dan yang paling penting adalah ya pemakaian alat pelindung diri aja jadi saya pemakaian ya cocok ya lah ya dengan covid ini ya sebenarnya covid itu kan pengajaran kita kan lebih ber apa namanya perilaku sehatnya lebih terjaga lagi ya jadi pakai alat pelindung diri lah minimal ya masker masker atau kalau memang butuh alat lindung diri ya boleh ditambah yang lain tapi minimal kan untuk yang ingestan ya karena inhalan ya maaf ya inhalan ya berarti harus kita melindungi mukosa respirasi dari polusi-polusi atau dari bahan karsinogenik yang bisa ada di udara kalau yang untuk merokok tadi itu yang beresiko yang merokok atau yang juga menghirup asap rokoknya juga nih dok iya sama-sama beresiko ya ternyata ya sama-sama beresiko iya jadi jangan jangan santai-santai kalau gak ngerokok gak ngerokok ternyata kena kanker ya ternyata ya karena prokok pasif pun itu ternyata juga memberikan resiko ya memang resikonya kan lebih sedikit ya kurang dari dari prokok aktif ya kalau prokok aktif bisa sampai 3 kali 6 kali kalau ini kan 2-3 kali lah ya prokok masif ya tapi ya jangan diabaikan juga ya jadi kalau memang kita gak ngerokok tapi kita di lingkungan perokok ya kita harus sadar diri lah ya pakai itulah minimal ya masker alat pelindung diri kalau sekarang sih juga ada kalau sesuai juga dengan covid kan juga ada ini ya cuci hidung juga dokter Adele itu juga lebih bagus juga sih sebenarnya dibantu dengan cuci hidung untuk menggelontor segala polusi yang nempel di mokosa kakum nasi itu kayaknya bagus juga buat video sendiri dok gimana caranya si hidung yang aman di rumah dok wah ini harus dicatalkan lagi dok ini kalau misalnya dia ngenawar nih dok jadi saya gak rokokan tapi diganti pakai rokok elektrik dok boleh gak dok sekarang kan banyak ya dok rokok elektrik gak udah gak ngerokok tapi diganti rokok elektrik boleh gak dok ini ya teknologi berubah ya teknologi berubah tapi jangan lupa ya penyakitnya juga semakin ini ya penyakitnya juga ini mengikuti jadi jangan merasa aman juga ya dengan rokok elektrik ya karena juga disana ada kandungan ada kandungan ini bahan-bahan kasinogenik ya disitu ya mungkin ya kalau dilihat kalau rokok kalau kita bicara tentang bahan rokok itu ya kan ada yang tembako gitu kan ada yang apa itu namanya yang sudah di filter gitu kan nah itu kan memang juga apa namanya sudah berkurang nah tetapi kan tetap masih ada kalau rokok itu bisa sampai 50-60 ya kemungkinan itu lebih sedikit ya mungkin 30 tapi kan tetap masih ada ada bahan kasinogenik tetap ada resiko sih sebenarnya ya memang mungkin lebih lebih mengurangi tetapi tetap aja ada set resiko jadi tidak bisa bebas 100% dari kanker kalau pada pasien-pasien rokok yang elektrik gitu Dr. Adil baik-baik nah terus misalnya sudah terdiagnosisnya dok ada KNF atau kandungan nasofaring tadi untuk terapinya gimana dok atau apakah perlu keluar negeri mungkin pengobatannya atau mungkin cukup di Indonesia ditangani bisa gimana dok jauh banget ya itu ya luar negeri ini kebanyakan nonton ini dok kebanyakan nonton acara ini wisata ini ya wisata hospitalizer ini ya apa namanya wisata jadi kalau jadi setelah kita didiagnosis nih ya diagnosisnya kan gold standard dari penegakan diagnosis dari karsinoma nasofaring itu kan menggunakan biopsi ya biopsi dengan dibantu dengan nasofaringuskopi ya jadi nanti diambil jaringannya kemudian diperiksakan di PA di PA-kan dulu ya nanti baru kelihatan diperiksa jaringannya yang diambil tadi ya dok ya iya jadi kan ambil jaringannya diperiksa tadi nanti berdasarkan itu tuh itu berdasarkan jaringan juga untuk dasar penaksana kesebanan selanjutnya jadi yang ada WHO tipe 1 ada tipe 2 ada tipe 3 nah WHO tipe 1 itu yang sel spuamosa yang berkeratin itu nah itu biasanya memang lebih sering karena asap rokok ya itu yang lebih berhubungan dengan asap rokok itu yang tipe 1 nah justru disitu berita bad newsnya ya berita buruknya itu dia itu gak radio sensitif jadi dia gak bersifat sensitif terhadap radiasi jadi lebih jelek lah prokomosisnya gitu tapi kalau yang WHO tipe 2 ya yang tanpa berkeratin ya tanpa keratin dan berdiferensiasi atau yang WHO tipe 2 tipe 3 yang Andif Andif CA itu dia memang ada penelitian itu yang ini apa itu namanya tidak ada tapi penelitian gak banyak sih yang tidak tidak selalu berhubungan dengan asap rokok nah itu justru bagusnya dia itu sensitif terhadap radiasi karena terapi utama dari karsinoma nasofaring itu adalah radioterapi Dr. Adele jadi kalau masih stadium 1 itu ya 1-2 itu itu hanya radiasi aja radioterapi tapi kalau sudah stadium lanjut itu ya tadi yang sampai mimisen pila tempur darah gitu ya ada terus ada kejala intrapranial gitu ya penggiatan ganda nyari kepala gitu ya ke wajah kebas gitu kan nah itu sudah stadium lanjut itu biasanya kita tambahkan lagi dengan pemberian kemoterapi jadi radioterapi dan kemoterapi gitu ada juga bisa ya dok ya dilaksanakan di di Indonesia bisa ya dok ya bisa kalau untuk kemoterapinya kan di Semeni kan juga bisa sudah bisa sudah ada cuman untuk radiasinya memang masih di senter Surabaya dan Malang jadi nanti kalau kita kan pemberian terapinya itu kan ini ya bisa tiga jenis ya bisa neoadjuvan bisa konkuren bisa adjuvan kalau neoadjuvan kan berarti kemoterapi dulu tuh sebelum radioterapi jadi bisa kita kerjakan dulu di Jember biasanya kita evaluasi sampai empat kali kemoterapi baru selatu lanjutan untuk radioterapi tapi kalau yang konkuren tuh radiasi sampai lima hari terus besoknya kemoterapi itu gak bisa kalau di sini karena kan perjalanan juga ya jadi itu harus di Surabaya atau Malang atau kalau yang adjuvan setelah radioterapi terus habis itu primoterapi itu bisa tapi habis radioterapi dia di Malang atau di Surabaya dia melanjutkan terapinya di Jember juga bisa terapi operasi juga ada ada tempat sebenarnya untuk pasien karsinomanasuparing kalau biasanya sudah full terapi tetapi masih ada nodul poli yang residif itu bisa dilakukan operasi namanya di seksi leher yang diambil adalah tumor polinya penjalan di lehernya dok ini berarti kalau melihat dari kejalannya dok misalnya sudah ada orang yang terdiagnosis KNF tadi karsinomanasuparing bisa menularkan ke orang lain gak dok itu ya kalau untuk karsinomanasuparingnya kan tidak menularkan tetapi yang menularkan adalah infeksi virusnya infeksi IBP-nya kalau masih ada infeksi aktif disitu masih ada IBV berarti itu menularkan tetapi kalau dari sudah terbentuk karsinomanasuparing tidak menular yang menularkan itu adalah hostnya dokter Adel apa-apa virusnya virus penyebabnya tadi ya dok tapi kalau kalau sudah terdiagnosis sudah gak ya dok mungkin pertanyaan terakhir nih dok wah serius sekali nih berbincang dengan dokter Nindya sampai gak terasa mungkin dari dokter Nindya dok ini kan tadi Sobat Agromedis sudah apa namanya dijelaskan sudah ada penjelasan dari dokter Nindya nih bahwa kalau tadi dari kejalannya ada gangguan apa pileknya berdarah ada gangguan penciuman ya terus ada gangguan telinga juga ya dok tadi ya gerbe-gerbe telinganya terus ada juga gangguan mata tadi ya diplopia melihatnya ganda dan juga ada penjelasan leher harus segera periksa ya dok boleh gak dok misalnya nanti dulu deh ada ruang waktu untuk menunda dulu gak dok kalau sudah muncul gejala seperti dok misalnya nanti aja dia dulu siapa tahu nanti penjelasannya kempes atau siapa tahu nanti berdarah ada space waktu gak dok untuk untuk ditunda dulu atau di rumah dulu ya kalau sudah curiganya keganasan ya jadi bukan pilek biasa nih ya ada gejala-gejala dari 4 gejala itu tadi ya saya rasa sih harus segera diperiksakan karena kita kan ini ya apa namanya itu kan keganasan ya keganasan itu kan progresifitasnya kan menit tinggi jadi kalau dia sudah stadium 1 ke stadium 2 itu kan sudah gak sampai apa itu namanya gak usah menunggu sampai bulanan ya dari stadium 1 sampai stadium 2 kalau memang tidak diterapi ya bisa dari 1 bulan itu sudah jadi stadium 2 apalagi 2 ke 3 itu sudah hitungannya bisa mingguan jadi itu lebih baik sedini mungkin sudah harus diperiksakan harus segera namanya memeriksakan diri gitu karena gak bisa karena kalau sudah-sudah berbeda stadium itu pun prognosisnya kan juga berbeda terapinya berbeda dan prognosisnya juga berbeda jadi untuk stadium 1 dan stadium 2 itu kan angkanya cukup bagus ya 60-90% ya ini ya survival rate-nya ya nah kalau sudah stadium lanjut 93-94 itu kan bisa sampai 16-30% jadi kan cukup tinggi sekali jadi kalau sudah ada gejala awal pokoknya ada gejala hidung telinga juga ada gejala kemudian syaraf kranial nervous kranial juga ada gejala itu udah mending diperiksain sebelum ada benjolan di leher kalau sudah benjolan di leher itu sudah masih sudah sisa dimetiga kalau gak empat jadi kalau sudah gejalanya tadi keluar semua lebih periksakan lebih awal lebih bagus ya dok karena prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya itu lebih tinggi kalau kita lebih awal meriksakan gitu ya dok jadi semakin menunda perjalanan semakinnya juga berjalan juga nih penyakitnya gitu ya dok ya berubah terapinya juga berbeda terapi dan prognosisnya juga sudah berbeda sekali wah seru sekali ini dok tadi beberapa pembahasannya dengan dokter Nindya mungkin ada pesan-pesan dok yang ingin disampaikan untuk pinjang agromedis di rumah terkait dengan KNF ini dok kanker nasofaring dok silahkan oke terima kasih dokter Adel jadi bener ya dari dokter Adel tadi kalau memang topiknya hati-hati ya karsinoma nasofaring bukan pilek biasa jadi kita harus waspada jika kita sebagai masyarakat ataupun sebagai dokter kita juga harus ke IE terhadap masyarakat umum jadi hati-hati apa tanda-tandanya bukan pilek biasa itu apa tanda-tandanya pilek yang harus dicurigai suatu karsinoma nasofaring atau pilek yang harus segera ke rumah sakit atau ke dokter jadi pileknya itu bisa jadi pileknya disertai oleh bentuk hidung ya salah satu sisi gitu ya menetap kemudian pileknya gak bisa sembuh dan pileknya lebih dari 10 hari atau sampai disertai pilek bercampur darah itu berarti harus hati-hati bukan pilek karena hanya sekedar influenza dan disertai dengan gejala lainnya jadi jangan lupa dengan gejala telinga hati-hati juga atau gak ada pilek tetapi gejala telinga seperti apa gejala telinga yang kita curigai adanya suatu keganasan nasofaring biasanya karena gangguan telinga itu awalnya adalah gejala telinga yang terasa penuh penuh satu sisi kemudian grebek-grebek atau tiditus gitu ya karena letaknya tumor itu di dekat tuba estasius yang tidak sembuh dan menetap atau bertambah berat jadi tidak disebabkan oleh karena tadi naik gunung atau naik pesawat itu gak ada tapi pilek apa namanya telinga grebek-grebek atau telinga buntu tanpa pencetus yang lain gitu ya atau disertai dengan gejala intrakranial ya paling banyak di Indonesia itu kan gangguan nervous 6 jadi keluhannya adalah penglihatan terlihat dobel atau mata kabur ya mata gak bisa nutup kemudian wajah terasa tebas nyeri kepala kelemahan bahu atau gak bisa makan ya kesempatan makan itu itu harus segera berobat ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut jangan sampai menunggu ada benjolan di leher karena kalau sudah ada benjolan di leher berarti itu sudah stadium lanjut gitu begitu terima kasih Dr. Nindya meluangkan waktu hari ini dibincangkan agromedis jangan bosen ya dok siap nanti ya dok kalau banyak pertanyaan di kolom komentar karena materinya sangat menarik ini dok siap baik demikian perbincangan saya dengan Dr. Nindya pada hari ini dan untuk Sobat Agromedis jangan lupa ya klik tombol like subscribe dan juga komen down below jika ada pertanyaan silahkan dituliskan atau diketikan di kolom komentar dan ataupun nanti misalnya ada topik-topik yang ingin Sobat Agromedis bahas nih dibincang agromedis silahkan diketikan demikian pinjang agromedis kita hari ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Agromedis Salam Agromedis Terima kasih